Halo selamat datang kembali teman-teman di channel Genre Team Di video kali ini kita bakalan bahas tentang cara membuat Google POM di laptop Google POM itu berfungsi untuk banyak hal Salah satunya itu yang sering digunakan adalah untuk mengumpulkan data Atau mengumpulkan data berupa survey atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian ajukan kepada audiensnya kalian Nah disini kita bakalan bahas langsung gimana cara untuk membuat Google POM Dalam proses membuat Google POM tentunya kalian diwajibkan untuk connect ke internet seperti itu ya Kita coba dulu disini kita langsung buka browsernya kalian Silahkan kalian buka disana Browser itu ada banyak sekali jenisnya Yang pertama ada Google Chrome, ada Powerbox, ada juga Microsoft Edge atau sebelumnya Microsoft Explorer ya Kalian buka disini saya kebetulan menggunakan Google Chrome Kemudian saya masuk ke akun, kalau misalkan kalian punya akun Google silahkan langsung login aja ke akun Google nya kalian Kemudian kalian ketik aja di Google pencarian, di Google search Google POM gitu ya Seperti ini Kemudian setelah itu langsung akses Google POM disini Oke tampilnya seperti ini teman-teman Kemudian untuk memulainya awal silahkan kalian pilih Disini kebetulan saya udah beberapa kali membuat ya Disini ada permulir kursus, ada karang taruh nakap, ada permulir mimpi besar Kita coba tunjukkan dulu satu permulir yang dulu saya gunakan 2021 lalu Itu banyak sekali data yang terkumpul Karena memang kebetulan waktu itu ada mimpi besar.com Ini tampilannya bisa kalian lihat teman-teman Ada jawaban disini Jawaban yang terkumpul itu lumayan banyak waktu itu Kita lihat dulu ya, kita scroll dulu Ini banyak sekali Ada 232 jawaban waktu itu Ada nomor handphone Ini harus saya jaga ya Apabila nanti kelihatan Terus untuk semesternya yang terkumpul itu kalian bisa lihat sendiri Ada semester 3 yang paling banyak waktu itu IPK terakhir itu terkumpul seperti ini juga Oke, apa pekerjaan orang utama orang tua ini juga terkumpul seperti ini Nah, ini kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya yang pernah saya kumpulkan ya Menggunakan akunnya kita di General Tutim Ini ada alamat email, nama lengkap, nomor WA, asal perguruan tinggi, jurusan, terus semesternya, semester berapa IPK terakhirnya berapa, terus ya itulah bisa kalian lihat ya Penghasilan orang tua berapa gitu Cara buat ini sebenarnya gampang sekali teman-teman Cara buatnya gampang sekali Kita coba buat dulu ya Cara buatnya, kita buat langsung Kita back dulu, kembali dulu Terus kita buat, disini ada beberapa ya Ini milik saya yang udah pernah kita buat Kita pilih di beberapa pom yang udah disediakan template-nya Jadi, bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian mau gitu Misalkan, perempuan pemesanan Kita buat ya, biar yang simple aja Kita buat perempuan pemesanan Terus, silahkan kalian klik Nanti bisa kalian tentukan apa aja yang ingin kalian inginkan untuk kalian dapatkan Ini fotonya bisa kalian ganti Sesuaikan seperti apa yang kalian mau Kemudian, ada permintaan pesanan Terus, disini silahkan kalian ganti Informasi apa yang ingin kalian gunakan Atau ingin kalian sampaikan Terus, disini ada beberapa pertanyaan Apakah anda pelanggan baru atau pernah membeli sebelumnya Nah, disini Nanti bisa kalian sesuaikan juga Kalian tinggal edit-edit aja disini Bisa kalian sesuaikan juga Apakah dia pilihan ganda atau enggak Sesuai dengan pertanyaan yang kalian ajukan disini Saya pikir ini silahkan kalian coba Terus, warna apa yang kalian inginkan Opsi produk Info kontak Nama anda Nomor telepon Email Metode kontak yang dipilih Kemudian, kalau misalkan kalian mau tambah lagi Silahkan kalian tambah Selanjutnya, teman-teman Untuk warnanya bisa kalian setting juga disini Disini bisa kalian setting Jenis tulisannya Terus, hurufnya Ukurannya, size-nya berapa bisa kalian pilih disini Terus, untuk melihat Pratinjau itu bisa kalian coba seperti ini Nah, nanti Google POM-nya itu hasilnya seperti ini Oke, saya pikir enggak terlalu sulit sih Tinggal kalian klik-klik aja Terus, untuk gambarnya ini tadi Ini bisa kalian ubah juga Kita hapus dulu Kita tutup dulu nih ya Ini bisa kalian ubah juga, teman-teman Ini kalian bisa ubah Fotonya Kalau kalian mau Terus, selanjutnya Jawabannya nanti setelah kalian Kalian kirimkan Formulirnya kalian kirimkan Nanti seperti yang tadi Yang di awal kita tunjukkan itu Bakalan terkumpul disini Jawaban-jawaban yang udah Dikirimkan oleh Audiensnya kalian Nah, seperti itu ya Kita kembali lagi dulu Ke tempat yang tadi saya edit Yang tadi saya gunakan Itu banyak sekali teman-teman Ada 200 berapaan gitu ya Ini Dulu saya bagikan di Mimpi Besar Mimpi Besar Di Mimpi Besar .org Dulu saya bagikan disini Kebetulan ada Ada apa ya Ada Hal yang kita butuhkan Waktu itu Jadi Untuk surveinya Kita gunakan Google Form juga Selain hemat Dia juga gratis Selain Gampang digunakan Dia juga Enak dipandang Oke ya Saya pikir gak terlalu sulit Silahkan kalian coba-coba aja Ya, thank you ya Thank you itu aja Saya pikir itu aja Kalau ada pertanyaan Silahkan kalian sampaikan Di kolom komentar Thank you for watching Salam Jendratu Tim Thank you